Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tini Redo Channel Jangan lupa like dan subscribe ya Hari ini saya akan mencoba membuat bolu keju susu dari tepung pondan Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah tepung pondan bolu panggang serbaguna Ini dikatakan serbaguna kenapa? Karena tepung ini bisa dimodifikasi dengan berbagai macam rasa Bisa nanti kalau mau bikin bolu pandan boleh didapukan pandan atau tapi dan sebagainya Karena hari ini saya mau membuat bolu keju maka saya tambahkan keju cheddar Bahan ketiga yaitu 100 gram margarin Selanjutnya dibutuhkan 4 butir telur Agar rasa lebih gurih atau legit tambahkan 175 gram susu kental manis Bagi ibu-ibu atau adik-adik yang belum pernah bikin bolu Saya sarankan gunakan tepung pondan bolu panggang serbaguna ini Karena sangat praktis, gampang penggunaannya dan dijamin gak bakalan bagal Dengan menggunakan tepung ini kita bisa menambahkan berbagai macam rasa Bisa kita tambahkan tape kalau mau membuat bolu tape atau ditambahkan dengan pandan Kalau kita mau membuat bolu pandan dan sebagainya Baiklah kita mulai dalam proses pembuatan bolu keju Pertama-tama kita parut dulu keju cheddar Setelah selesai diparut, kita sisikan dulu kejunya Ambil setengah bungkus atau 100 gram margarin Letakkan di dalam mangkuk Cairkan margarin dengan meletakkan tepung Dan mangkuk yang berisi margarin tersebut di atas air panas yang mendidih Kemudian diaduk sehingga margarin mencair Tambahkan sebagian keju parut ke dalam margarin cair Kemudian tambahkan 175 gram susu kental manis ke dalam campuran margarin dan keju tadi Aduk rata ketiga campuran bahan tadi Sehingga didapatkan adonan yang rata Kemudian sisihkan Masukkan telur ke dalam wadah Masukkan telur ke dalam wadah Dan kita tambahkan tepung bolu panggang selba guna Jika menambahkan tepung pondan, gunakan dengan kecepatan rendah agar tepung tidak berterbangan Tuangkan tepung sedikit demi sedikit sampai habis Kocoklah adonan sampai mengembang atau lebih kurang 7 menit Setelah adonan kental Maka kita tambahkan campuran margarin, susu, dan keju Perlahan-lahan sampai tercampur rata Gunakan kecepatan rendah pada waktu mencampur margarin, susu, dan keju Aduk adonan sampai menjadi rata Setelah selesai, matikan mixer Kemudian kita siapkan loyang Olesi loyang atau cetakan dengan margarin secara rata Kemudian taburi dengan tepung terigu Agar ketika bolu matang Dia tidak akan lengket di loyangnya atau cetakan Setelah itu, tuang adonan ke dalam loyang secara merata Tutup rapat loyang atau cetakan Agar tidak ada udara yang keluar Kemudian pangganglah di atas kompor dengan api kecil selama lebih kurang 40 menit Setelah 40 menit, kita buka Kemudian tusuklah bolu dengan lidi untuk mengetahui tingkat kematangannya Jika lidi tidak terasa lengket atau terasa kering Itu artinya bolu sudah masak Pada bagian atas bolu, kita taburi dengan keju parut Biarkan keju mengering Kemudian setelah kejunya mengering, maka kita matikan api kompor Biarkan dingin, kemudian kita angkat bolu dan keluarkan dari cetakan Ini hasilnya Cantik bukan? Ketika bolu dipotong, kita lihat tekstur bagian dalam Terasa lembut Buri, harum kejunya Jamin gak bakalan gagal kalau kita membuat bolu menggunakan tepung pondan Oke, selamat mencoba Terima kasih